Terima kasih ada masih bersama kami dalam Seguan Sepinjuk Berita. Progres pembangunan rumah susun sewa atau rusun awa jilid ketiga di Kota Madiun terus dijalankan. Pemerintah Kota Madiun bakal segera meratakan lahan lokasi pembangunan. Sekitar 2.000 kubik tanah uruk bakal disiapkan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sperkim, Kota Madiun tengah melakukan pengukuran di lokasi pembangunan rusun awa jilid tiga. Lahan pembangunan di Jalan Hayam Wuruk, Kota Madiun ini nantinya akan diratakan dan diuruk. Ditargetkan, pekan ini mulai pengurukan dengan estimasi membutuhkan lebih dari 2.000 m3 tanah untuk lahan seluas 5.000 m2. Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Sperkim, Kota Madiun, Budi Agung Wicaksono mengatakan dalam pembangunan rusun awa tahap tiga itu, kewenangan Pemkot hanya sampai tataran pengurukan lahan. Selebihnya, jika tanah sudah siap, maka akan segera dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk tahap pembangunan. Blum, blum. Lepling untuk pematangan lahan. 2.000 kibik. 2.000 kibik. Targetnya kapan Pak? Satu bulan kalender per 8 Februari. Eh, bulan Maret? Bulan Maret. Untuk tahap selanjutnya mungkin setelah diuruk, seperti apa? Jadi domennya kementerian untuk pembangunan rusun, nanti sharingnya kan keempat di sedevelopennya untuk area, halaman, dan fitur-fitur lainnya. Diketahui Pemkot Madiun juga telah mengusulkan penataan kawasan Bongcino Jalan Hayam Murug seluas 2 hektare di sisi selatan area pembangunan Rusunawa Jilidiga. Sekitar 250an makam yang saat ini ada juga dipindahkan layaknya ekslokasi makam yang akan dibangun Rusunawa III.